Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin memperlukan diri Nama saya Leoni Asal Sebelah Dengan NPM 2013-025-019 Saya dari Produs Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2020 Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok saya Yaitu kelompok 3 Dengan anggota kelompok Nalendra Putrawi Caksana M. Ilham Fadzir Ramadan M. Ferdian Syah M. Novi Ramadan Tungkas Aroen Adiputra Dwi Aprilin Jirani Sih Erlina Yiliwanti Dan saya sendiri Di sini kami membahas Satu website e-commerce yang sangat berguna Di masa-masa kami saat ini Yaitu PTI Medical Apa sih tujuan kami membuat PTI Medical ini? Jadi Tujuan pembuatan website e-commerce PTI Medical ini Dalam rangka pandemi Demi memberikan kemudahan Dalam mengakses fasilitas kesehatan Untuk masyarakat secara merata Karena pada saat itu terdapat beberapa kasus Para pedagang yang menimbun barang-barang kesehatan Dengan harga yang sangat mahal Demi keuntungan terubadi Jadi Kami membuat ini untuk menyediakan fasilitas kesehatan secara merata dan murah Sesuai kebutuhan sehari-hari Dan kebutuhan saat ini Kemudian apa aja sih fitur-fiturnya? Fitur-fitur yang ada di dalam PTI Medical Terdapat foto barang Penjelasan dan harga produk Jadi kami disitu akan menjelaskan Ini barang apa? Apa sih kegunaannya? Dan berapa harganya? Kemudian terdapat fitur FA Key Yaitu pesan otomatis Yang seringkali ditanyakan oleh para-para pembeli Dan terdapat informasi proses pengiriman untuk barang Yaitu Misal barang ini sudah dikemas Barang ini sudah dikirim Sampai mana Sampai mana Dan sampai alamat tujuannya Kemudian terdapat media pembayaran Media pembayaran ini maksudnya Jadi Bisa bayar via ATM Bisa bayar via Inomaret atau Alfamaret Bisa juga bayar via Gopal Gopal Kemudian ada media pengiriman baru Jadi media pengiriman barang ini Yaitu Maksudnya adalah jasa kirimnya apa aja Gitu Kerugian dia membeli di website itu Apapun itu bebas berkomentar di website PTI Medica Kemudian Setelah fitur Dan apa aja sih barang yang dijual Barang yang dijual Yaitu Terdapat masker Fave shield Saru tangan Hand sanitizer Dan sabun cita Jadi disini kami Menjual barang-barang yang sangat dibutuhkan Untuk masa-masa saat ini Yaitu masa pandemi Setelah itu Syarat pembeliannya Jadi kami Dalam website ini Kami memiliki syarat pembeli Pembeli itu Harus dibatasi Dalam pembeli produk Dimana Satu akun Hanya boleh maksimal Satu pembelian paket lengkap Jadi Kami tidak Memberikan izin Kepada pembeli Untuk membeli barang yang sangat berlebihan Karena Kalau misalnya dia membeli barang yang sangat berlebihan Bisa jadi Pembeli yang lain Tidak kebagian Gitu Jadi Kemungkinan tidak menerpati Protokol kesehatan Jadi disini kami Membatasi para Pembelian Gitu Kemudian Memberikan alamat lengkap Dari nomor hp dan alamat Agar memudahkan Saat pengiriman barang Dan memberikan nomor hp dan alamat email yang aktif Tujuannya Untuk mempermudah komunikasi antara Seller dan Pembeli tersebut Dan mengirimkan bukti pembayaran Tujuan mengirimkan bukti pembayaran Agar Tidak terjadinya penipuan Jadi setelah Pembeli Memberikan bukti pembayaran kepada kami Maka kami akan mengirimkan barangnya Gitu Setelah itu Promosi toko Dimana sih Kami harus mempromosikan toko Sebenarnya banyak sekali Media sosial yang bisa Untuk Promosi toko Kita ambil Satu Instagram Instagram jaringannya sangat luas Jadi sekarang Jaman sekarang Siapa sih yang tidak punya Instagram Pasti Tidak semua Jadi Promosi toko ini Kami Menggunakan Akun media sosial Yaitu Instagram Dan melalui iklan Di Instagram juga Jadi Mungkin Cukup ini aja Yang bisa saya jelaskan Di video kali ini Apabila ada yang ditanyakan Bisa langsung di Comment Terima kasih telah menonton video ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Jangan lupa like Comment Dan share Dan jangan lupa juga Subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton